Pemirsa menjelang beroperasinya kereta bandara pada tanggal 1 Desember mendatang, stasiun Sudirman baru hampir rampung 95%. Nah stasiun tersebut desain layaknya bandara seperti apa bentuk stasiun Sudirman baru dan apa saja fasilitasnya? Berikut tiputannya untuk Anda. Proyek kereta bandara nyaris rampung. Berbagai fasilitas operasional serta kesiapan stasiun-stasiunnya sudah hampir terselesaikan. Uji coba oleh berbagai pihak pun sudah dilakukan. Seperti halnya uji coba kereta bandara dengan rute keberangkatan stasiun Sudirman ke stasiun bandara Soekarno-Hatta yang dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Sumarno, Direktur Railing Herus Kuswanto, dan yang terlibat langsung dalam proyek kereta bandara. Uji coba stasiun Sudirman baru yang merupakan stasiun transit kereta bandara sudah siap untuk digunakan. Stasiun Sudirman baru menjadi salah satu stasiun transit kereta bandara. Proses pembangunannya pun memerlukan waktu yang cukup lama. Mulai dari pembebasan lahan, pembukaran hingga pembangunan. Proses awal pembangunan dimulai pada awal tahun 2016 lalu. Proyek stasiun Sudirman baru dalam beberapa bulan ini sudah siap digunakan. Desainnya yang modern dan elegan hingga nampak seperti bandara. Pada awal operasional rencananya stasiun Sudirman baru akan menjadi awal pemberangkatan menuju stasiun bandara Soekarno-Hatta sampai stasiun Manggarai siap digunakan nanti. Stasiun Sudirman baru memiliki panjang 520 meter dengan lebar 32 meter. Tak hanya itu, stasiun ini memiliki tiga lantai dengan fungsi yang berbeda. Stasiun ini juga terintegrasi dengan stasiun Sudirman KRL. Terima kasih telah menonton!